Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada sedikit informasi yang akan saya sampaikan saya ambil dari media onlinenya Repelita dengan judul terungkap hubungan khusus pangkostrat ledjenteni dudung Abdul Rahman dengan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri Akademisi Roki Gerung turut menanggapi hilangnya diorama penumpasan G30 SPKI di Museum Kostrat yang belakangan ramai menyusul pernyataan dari mantan Panglima Teni General Teni Purnairawan Gatot Nurmantio ia mengatakan hilangnya diorama penumpasan G30 SPKI bernuansa politis mungkin sekali nanti itu juga akan dikembalikan diorama itu kalau Pak Dudung bukan lagi kasar pangkostrat karena orang lihat loh kok di zaman Pak Dudung itu dihilangkan mungkin kita lihat Pak Dudung dekat sekali dengan PDIP nanti kalau ada pangkostrat baru yang tidak dekat dengan PDIP dia akan pulihkan lagi kata Roki Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Roki Gerung ofisial Senin 27 September 2021 Hai benarkah ledjen dudung Abdul Rahman dekat dengan PDIP pada bulan Mei 2021 Panglima Teni Marsikal Hadi Cahyanto memutasi 80 periura tinggi TNI salah satunya adalah Pang Danjaya Majen Teni Dudung Abdul Rahman Majen Teni Dudung Abdul Rahman dipromosikan menjadi Panglima Kostrat pengamat militer Aris Santoso punya segera prediksi dibalik mutasi di balik mutasi Majen Teni Dudung Abdul Rahman dari Pandang Jaya menjadi Pangkostrat dilansir suara.com 27 Mei 2021 Aris Santoso memperkirakan ada eskenario dibalik mutasi tersebut yang paling penting ini Pak Dudung meramaikan nominasi untuk kasat berikutnya Ujar Aris Santoso diketahui jabatan kasat saat ini di Pegan Jenderal Teni Andika Perkasa menurut Aris promosi Majen Teni Dudung Abdul Rahman menjadi bintang dan tiga dipercepat dengan asumsi kasat sekarang General Andika akan menjadi Panglima TNI artinya akan disiapkan untuk pengganti General Andika Perkasa sebagai kasat salah satunya adalah Pak Dudung ini papar Aris Santoso sebagai pengamat TNI Aris Santoso sendiri mengaku agak luput mengikuti jejak karir Dudung Abdul Rahman dalam bayangan Aris promosi Dudung ini sedikit politis karena dipercepat menurut Aris Santoso ada empat calon kasat yaitu Kasun TNI, Letnan General TNI Eko Margiono, Pangkostrat, Letnan General TNI Dudung Abdul Rahman, Pangdam Kasuari, Majen TNI Nyoman Cantiasa, dan Pangdam Udayana, Majen TNI Maruli Siman Juntak bagi Aris Santoso tiga nama selain Pak Dudung sudah lama dikenal publik sementara Pak Dudung tiba-tiba muncul Pak Dudung ini sebagai kuda hitam sebagai calon kasat ujar Aris Santoso menurut Aris Santoso dalam membaca calon kasat atau calon Panglima TNI biasanya perlu mencari hubungannya dengan kekuasaan kalau sudah pangkat jeneral itu kategori profesionalisme, portofolio, kemampuan sudah lewat semua itu dianggap sudah setara semua tinggal gimana nasib dia ujar Aris Santoso Aris Santoso melihat akselerasi karir Majen TNI Dudung Abdul Rahman karena punya link di istana menurut Aris, Pak Dudung adalah monantu Khalid Gosali Khalid Gosali ini adalah jeneral purneurawan akmil 65 yang kebetulan adalah sahabat baik Pak Taufik Gemas waktu jaman remaja di Palembang teras, eh terang Aris Santoso artinya apa? artinya Pak Dudung ini sudah masuk di radarnya Mbak Mega, Ketua Umum PDIP ujar dia lagi begitu juga dengan letnan jeneral TNI Eko Margiono yang pernah menjadi komandan pas pampres menurut Aris, nama Eko sudah masuk radar Presiden Jokowi begitu juga dengan Majen Maruli Simanjuntak yang merupakan menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Pak Nyoman Cantiasa ini yang masih murni saya tidak menemukan link dengan kekuasaan beliau pemegang Adi Makayasa kata Aris Santoso menurutnya pemegang Adi Makayasa ini punya poin ketiga jaman SBY karena SBY pemegang Adi Makayasa menjadikan benchmark yang menjadi kasat atau Panglima TNI pemegang Adi Makayasa pemegang Adi Makayasa punya peluang meski tidak punya link dengan istana tuturnya namun untuk siapa yang menjadi kasat menurut Aris itu hak proregatif istana idealnya kata dia seorang kasat adalah general berprestasi bagus dan punya backup dari istana Eko Margiono ideal pernah jadi Danjeng Koparsus pernah jadi Pangdam Jaya pernah Pangkostrat nama dia sudah masuk radar Pak Jokowi tapi bukan berarti Pak Eko yang jadi masih ada tarik menarik di kalangan elite terutama yang mengendorse mereka jelas Aris Aris memprediksi ada tiga nama yang berpeluang besar menjadi kasat yaitu Pak Eko, Pak Dudung, dan Pak Nyoman untuk Pak Maruli Siman Juntak Aris memperkirakan akan dijadikan kasat priode berikutnya karena masih terlalu muda sumber berita artikel asli era muslim nah itu saudara ki informasi prediksinya Pak Aris Santoso ini nah saya belum prediksi tapi beberapa waktu lalu saya sudah prediksi juga jadi Pak 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 Hadi Cahya ya Pak Hadi Cahyanto eh kok Pak Hadi Cahyanto Panglima TNI Pak Hadi Cahya ya Panglima TNI kita sekarang ya kan itu kan akan pensiun nah Panglima kita sekarang ini nah tentunya ya ya marsikal adik Cahyanto ini kan ya paling tidak mungkin jadi apa mengkupul hukam kah atau mungkin KSP ya kepala staf presiden bisa jadi ya jadi KSP nah penggantinya bisa jadi adalah yang sekarang kasat ya Pak Andika ya General Andika nah yang jadi kasat nah bisa jadi dari Pangkostrat yang sekarang ya itu Pak Dudung nah untuk yang jadi Pangkostrat nah kan harus jadi Pangdam dulu bisa-bisa je Pak Maruli yang jadi Anu ini yang jadi Pangkostrat bisa jadi kalau lihat urut-urutannya ya nah itu sekarang kan sudah jadi Pangdam Pak Maruli Simanjunta kan Hakmil 92 bisa-bisalah Pangkostrat nah itu begitu itu kalau saya lihat seperti itu nah ini sekedar tambahin informasi kawan silahkan diberikan masukannya dan ingat tolong sahabatku kalau membuat suatu tanggapan atau pesan tolong hindari pesan-pesan yang bersifat menghina mencaci memaki merendahkan dan meremehkan kawan ya biar kita semua tetap mantap mereka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih